Intro Lison menerima kunjungan siswa SMA Islam Terpadu Insan Tama, Gunung Batu Bogor dan SMA Negeri 1 Rumpin di gedung DPR RI baru-baru ini. Fadli menjelaskan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena sebuah bangsa dan negara tidak akan terbentuk tanpa adanya proses politik. Fadli juga menegaskan orang baik tidak boleh apatis terhadap politik sebab jika orang baik tidak mau berpolitik dan politik dikuasai orang jahat, maka inilah yang membahayakan negara. Dan kita berharap melalui kunjungan, diskusi, kita bisa memberikan juga pencerahan, pandangan tentang tugas-tugas di DPR, tugas-tugas legislatif, pengawasan, pembuatan undang-undang maupun budgeting dan juga tugas-tugas lain. Sekaligus kita menerima aspirasi dari masyarakat. Lebih lanjut, Fadli memaparkan kepada para siswa, Dewan Perwakilan Rakyat adalah elemen utama dalam sebuah negara yang menganut azaz demokrasi. Melalui DPR lah, seluruh kebijakan pemerintah dirundingkan dahulu sebelum dilaksanakan serta DPR pula yang mengawasi eksekusi kebijakan tersebut. Sekaligus kita menyerap informasi sebagai fungsi representasi soal guru, soal SDM, tadi di Rumpin itu juga ada persoalan tentang infrastruktur jalan yang selalu rusak karena banyak truk-truk besar. Jadi alhamdulillah ya, saya kira ini silaturahmi semacam ini sangat bermanfaat dan mereka juga bisa melihat ke gedung DPR. Nur Fuad dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.